Cahaya ilahi yang menyilaukan menerangi seluruh Sky Martial Stage saat ledakan yang memekakan telinga terus bergema. Namun, panggung bela diri langit sekali lagi dipenuhi dengan energi kemarahan surgawi dari tubuh Feng Hao, menutup semua penyelidikan dengan rasa ilahi. Pada saat ini, Tong Tian, Le Yu, dan bahkan Hei yang mengerutkan alis mereka saat mereka melihat ke panggung bela diri langit. Mereka benar-benar ingin mengetahui proses pertempuran tersebut, tetapi yang bisa mereka rasakan hanyalah riak energi yang sangat menakutkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Situasi ini berlangsung sekitar setengah menit. Semua orang berpikir bahwa pertempuran di dalam telah berakhir, tetapi yang mengejutkan semua orang, fluktuasi energi yang menakjubkan muncul sekali lagi. Ledakan. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Wajah Tong Tian juga sedikit terkejut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Riak energi seperti itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seorang guru ilahi. Bahkan jika itu adalah kekuatan ultimasi, itu tetap sama. Menarik, sepertinya aku mengundang Feng Hao. Pada saat ini, Leyu tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain juga melakukan hal yang sama, terutama Heiya. Ekspresinya menjadi lebih acu-ta'acu, tapi kali ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Kali ini, riak energi yang menakjubkan berlangsung sesaat sebelum perlahan menjadi tenang. Saat riak energi menjadi tenang, cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona juga perlahan mereduk. Namun, situasi di panggung bela diri langit secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Dua sosok muncul di depan semua orang satu demi satu. Mereka secara alami adalah Feng Hao dan Tian Gang. Pada saat ini, kedua ekspresi mereka sangat tenang, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat bahwa masih ada kejutan di wajah Tian Gang, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Saya membatalkan kompetisi seni bela diri kali ini. Keduanya berjalan di depan tetua lembah Suandao, dan Tian Gang langsung berkata. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, langsung membuat banyak orang terkejut. Apa yang terjadi sebelumnya sehingga Tian Gang dari klan penjaga pun harus mengakui kekalahan. Le Yu mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Tian Gang dengan tulus yakin dengan kata-kata Feng Hao dan tidak merasa marah sedikitpun. Dengan kata lain, Feng Hao memenangkan pertarungan dengan menekan lawannya dengan kekuatan absolut. Tapi bagaimana dia melakukannya? Le Yu penasaran. Feng Hao. Feng Hao menang lagi. Le Huang berkata dengan tidak percaya. Feng Hao memang monster. Dia benar-benar menang dengan cara seperti itu. Sepertinya begitu. Namong Wuji tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di Sky Martial Stage. Pada saat ini, di Heaven Martial Stage, tetua lembah Suandao terkejut melihat Tian Gang mengakui kekalahan. Dia bertanya, apakah kamu yakin? Tian Gang melirik Feng Hao dan mengangguk sambil tersenyum. Saya yakin. Setelah menerima konfirmasi Tian Gang, penatua lembah Suandao secara langsung mengumumkan bahwa Feng Hao adalah pemenang putaran kompetisi ini. Kamu mengakuinya? Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Tian Gang dengan sopan. Keterampilanmu lebih rendah. Kamu benar-benar seperti yang dikatakan Patriark, Monster. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kamu melakukannya. Tian Gang menggelengkan kepalanya. Meski kalah, dia tidak putus asa. Bukan berarti dia belum pernah kalah sebelumnya. Menghadapi Feng Hao kali ini, dia dengan sepenuh hati menerima kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi di panggung bela diri langit, tapi dia sangat jelas mengenai hal itu. Meski sudah berlalu, namun hal itu masih tergambar jelas di benaknya. Dalam bentrokan terakhir, Tian Gang awalnya berpikir bahwa dia bisa menekan Feng Hao. Namun, pada saat terakhir, kekuatan Feng Hao tiba-tiba meningkat, dan itu bukan sekadar peningkatan biasa. Dalam tabrakan terakhir itu, kekuatan yang dikeluarkan Feng Hao adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Tian Gang. Menghadapi fluktuasi energi yang menakutkan itu, Tian Gang menyerah begitu saja dan langsung mengakui kekalahan. Karena dia sangat jelas bahwa ini adalah kartu truf Feng Hao. Nanti, jika memungkinkan, beritahu saya bagaimana Anda bisa menunjukkan kekuatan mengerikan seperti itu di saat-saat terakhir. Tian Gang berkata sambil tersenyum. Tidak masalah jika dia kalah. Yang ingin dia ketahui adalah bagaimana dia kalah. Teknik rahasia yang secara instan dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Feng Hao berkata dengan lembut, menjawab pertanyaan Tian Gang dengan ambigu. Lagipula, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Jadi begitu, pantas saja kamu terus menghindar tadi. Kamu mungkin sedang mempersiapkan teknik rahasia ini. Tian Gang segera mengerti. Keraguan di hatinya langsung hilang. Dia tidak mengatakan apapun tentang kekalahan dari teknik rahasia ini. Ya, lagipula, seperti yang kamu lihat, teknik rahasia ini tidak dapat diaktifkan kapanpun. Feng Hao mengangkat bahunya. Menghadapi Tian Gang, dia bukan lawannya lagi. Memang ada bagian yang tidak perlu disembunyikan. Saya mengerti. Akan aneh jika teknik rahasia yang menantang surga tidak memiliki batasan apapun. Tian Gang juga tersenyum ringan. Tak lama setelah itu, dia menepuk bahu Feng Hao dan berkata, Oke, saya sudah menyelesaikan tugas saya kali ini. Selanjutnya, terserah Anda. Selanjutnya, tanpa diragukan lagi, Feng Hao harus menghadapi Heiya. Namun, Heiya adalah seorang ahli misterius. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Bahkan teknik Heaven Connecting tidak bisa menembusnya. Bisa dibilang dia adalah lawan yang paling berbahaya. Aku tahu. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kejuaraan itu milikku. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam sambil melirik Heiya. Meskipun ekspresinya sangat suram, ada sedikit kepercayaan padanya. Itu bagus. Tian Gang menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, mereka berdua berjalan menuruni Sky Martial Stage. Berikutnya adalah pertandingan kedua, Heiya melawan Tian Wei. Sejujurnya, tidak banyak orang yang optimis dengan peluang Tian Wei di pertandingan ini. Lagi pula, Heiya sudah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Tidak diragukan lagi, kecil kemungkinannya bagi Tian Wei untuk menang. Pada akhirnya, penjaga surgawi dikalahkan. Namun, dia tidak sesedih huang Fu Jinglei. Setelah pertukaran singkat, dia langsung mengaku kalah. Itu karena dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Heiya, dan perjuangannya yang sia-sia adalah sia-sia. Pertandingan terakhir akan dimulai setengah jam lagi. 2792 Babak final ini berbeda dengan babak sebelumnya. Kali ini, dibutuhkan waktu setengah jam, yang jelas melebihi ekspektasi banyak orang. Heiya mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Feng Hao dan Tian Gang berjalan menuruni Sky Martial Stage dan mengangguk. Tampaknya lembah Suandao telah memutuskan untuk beristirahat selama setengah jam. Dari kelihatannya, sepertinya lembah Suandao tidak ingin berdiam diri dan melihatmu kalah dari Heiya. Kata Tian Gang sambil tersenyum tipis. Pemulihan satu jam ini cukup bagi Feng Hao untuk pulih ke kondisi puncaknya. Feng Hao mengangguk tanpa terasa. Pada saat yang sama, pandangannya tertuju pada platform pengamatan yang jauh dan melihat Huang Fu Fu Shuang. Ketika dia merasakan kekhawatiran di mata Huang Fu Fu Shuang, dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Bagaimanapun, lembah Suandao lebih memilih membiarkan Feng Hao menjadi juara dalam kontes pencarian pengantin pria ini daripada membiarkan gagak hitam yang tidak dikenal menjadi juara. Permaisuri Le juga menganalisa dari samping. Tapi sekali lagi, tidak ada cara untuk mengetahui asal muasal Heiya. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Harus dikatakan bahwa asal muasal Heiya terlalu misterius. Terlebih lagi, kekuatan yang dia gunakan adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Yang lebih fatal lagi adalah kenyataan bahwa dia telah memahami misteri kekuasaan. Permaisuri Le dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seolah-olah Heiya muncul entah dari mana. Feng Hao, seberapa yakin kamu menghadapi Heiya? Namun Wuji bertanya dengan suara rendah. Kekuatan Heiya sudah melampaui imajinasi mereka. Jika Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, maka tidak ada orang lain yang bisa menghadapi Heiya. Feng Hao berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, kurang dari 50 persen. Kurang dari 50 persen. Kata-kata ini membuktikan bahwa bahkan di dalam hati Feng Hao, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi Black Crow. 50 persen tidaklah cukup. Kaisar Le dan Namong Wuji saling bertukar pandang, merasa agak tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Bahkan Feng Hao berada dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik. Jangan lupa bahwa Huangfu Wushuang adalah wanitaku. Feng Hao tersenyum dan menepuk bahu Kaisar Le dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir. Baiklah, beri Feng Hao waktu untuk beristirahat. Dia akan segera menghadapi Heiya. Jangan sia-siakan satu jam ini dan segera sesuaikan kondisimu. Saat ini, Tian Gang berbicara dari samping. Satu jam akan berlalu dengan sangat cepat. Namun, teknik rahasia yang digunakan Feng Hao untuk melawannya sebelumnya kemungkinan besar menghabiskan cukup banyak energi. Namun, saat menghadapi lawan kuat seperti Heiya, dia harus berada dalam kondisi prima. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, dia menemukan tempat yang tenang dan duduk bersilah, memasuki kondisi istirahat. Dia perlu memanfaatkan waktu ini untuk pulih. Saat ini, Huangfu Wushuang agak bersemangat di panggung tontonan. Akhirnya, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa bersama secara terbuka dengan Feng Hao. Terlepas dari permusuhan antara dia dan Feng Hao, kebencian di hati Huangfu Wushuang terhadap Feng Hao telah lenyap seiring dengan lahirnya darah dagingnya sendiri. Yang paling dia harapkan saat ini adalah kembali ke benua seratus ras bersama Feng Hao dan bersatu kembali dengan Feng Saoyun. Hanya ini yang bisa kulakukan. Tunda pertandingan selama satu jam, kata Tong Tian acuh tak acuh. Iya saya tahu. Huangfu Wushuang juga menghela nafas panjang. Penampilan Hei ya terlalu kuat. Bahkan Huangfu Jinglei telah dikalahkan dengan mudah. Tidak ada seorang pun di generasi muda lembah Suandao yang bisa menjadi lawannya. Tian Heng, apakah kamu menemukan informasi tentang dia? Namun, saat ini, Tong Tian bertanya tanpa menoleh. Di belakangnya, seorang ketua lembah Suandao juga menjawab. Hanya satu hal, seseorang melihatnya di tepi Pegunungan Grid Desolate setengah bulan yang lalu. Jawab sesepuh bernama Tian Heng. Pegunungan yang sangat sunyi. Ekspresi Tong Tian tiba-tiba berubah. Jelas sekali, dia tahu tentang Pegunungan Grid Desolate. Pegunungan Grid Desolate adalah tempat berbahaya di dunia penglai. Tempat itu penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hari. Mungkinkah dia seseorang dari Pegunungan Grid Desolate? Huangfu Wushuang juga sedikit mengernyit. Pegunungan Grid Desolate bisa dikatakan sebagai tempat berbahaya yang cukup terkenal di dunia penglai. Kemungkinan besar Heiya adalah murid monster tua yang memasuki Pegunungan Grid Desolate. Tidak heran dia begitu mengejutkan. Tidak, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi menurut apa yang aku tahu, penguasa abadi jahat sepertinya juga berasal dari Pegunungan Grid Desolate. Tong Tian berkata perlahan. Ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan. Jelas sekali, dia memikirkan sesuatu. Bagi mereka, Pegunungan Grid Desolate bukanlah tempat yang sederhana. Evil Immortal Soverein adalah seorang ahli yang berasal dari Grid Desolate Mountain Rang. Maksudmu, Heiya berasal dari penguasa abadi. Huang Fu Wushuang segera bereaksi. Jika itu masalahnya, maka itu akan sedikit merepotkan. Kami tidak bisa memastikannya saat ini. Dahulu kala, dua kekuatan besar kami bergabung untuk menyelidiki Pegunungan Grid Desolate. Namun pada akhirnya, tidak ada kesimpulan. Tong Tian menggelengkan kepalanya. Jika Heiya ini berasal dari penguasa abadi, maka kita pasti tidak bisa membiarkan dia menang. Ekspresi Huang Fu Wushuang juga berubah pucat. Jika masalah ini tersebar, kemungkinan besar akan menjadi pukulan besar bagi reputasi lembah Suandao. Suruh Feng Hao datang ke sini. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Tong Tian terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan. Huang Fu Wushuang mengangguk. Dia tahu gawatnya masalah ini dan segera pergi ke tempat Feng Hao berada. Yo, kakak Ipar, mengapa kamu begitu bebas datang menemui Feng Hao? Melihat Huang Fu Wushuang muncul, Permaisuri Le menggoda. Bagaimanapun, mereka berdua sangat menyadari hubungan di antara mereka, jadi dia tidak merasa was-was. Jangan bicara omong kosong. Huang Fu Wushuang memutar matanya ke arah Permaisuri Le, lalu berkata, di mana Feng Hao? Penguasa abadi ingin bertemu dengannya. Iya, rubah tua Tong Tian itu ingin bertemu dengannya. Jangan bilang itu untuk sesuatu yang baik. Permaisuri Le menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu menunjuk ke arah lain. Kekasih kecilmu ada di sana. Saat Permaisuri Le menunjuk, Feng Hao sepertinya merasakan sesuatu dan segera membuka matanya. Saat dia melihat Huang Fu Wushuang, dia cukup terkejut. Dia segera berdiri dan berjalan mendekat. 2793 Tuan ingin bertemu denganmu, kata Huang Fu Wushuang acuh tak acuh. Senior Tong Tian, Feng Hao juga cukup terkejut. Saat ini, Tong Tian sebenarnya ingin bertemu dengannya. Apa masalahnya? Ini ada hubungannya dengan identitas Heiya. Aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Huang Fu Wushuang tidak bisa terlalu jelas dengan kata-katanya, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia melirik Permaisuri Le dan yang lainnya, sebelum mengikuti Huang Fu Wushuang kembali ke panggung tontonan. Heiya juga melihat proses ini dan mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Salam, Senior Tong Tian. Di panggung tontonan, Feng Hao juga sangat menghormati Tong Tian, tanpa sedikitpun kelancangan. Penampilanmu kali ini cukup bagus. Kamu bahkan berhasil menekan bintang surgawi dari klan penjaga. Tong Tian tersenyum, menatap Feng Hao dengan mata penuh kekaguman. Mungkin tidak terlalu buruk bagi Huang Fu Wushuang untuk menikahi orang ini. Itu hanya keberuntungan. Jika kita bertarung, tidak akan mudah menentukan pemenangnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Alasan utama aku memanggilmu ke sini adalah karena identitas Heiya. Wajah Tong Tian berubah muram sekali lagi. Dia melirik Heiya di bawah platform dan berkata, saya menduga Heiya adalah seseorang dari organisasi imortal. Murid Feng Hao sedikit melebar ketika dia mendengar kata-kata Tong Tian, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Heiya sebenarnya dari organisasi imortal. Ini tidak masuk akal. Bukankah generasi muda terkuat dari organisasi imortal adalah dua putra suci dan putri suci? Apa kamu yakin? Wajah Feng Hao menjadi gelap. Jika Heiya benar-benar seseorang dari organisasi imortal, maka masalah ini tidak akan sesederhana itu. Saya tidak yakin 100%. Itu hanya kecurigaan. Tong Tian tersenyum dan berkata, meski begitu, identitas Heiya terlalu misterius. Lembah Suandao tidak ingin gadis suci menikah dengan orang seperti itu. Lembah Suandao tidak ingin melihat Heiya menjadi juara. Awalnya, mereka masih memiliki Seinsan Huang Fu Jinglei sebagai kartu as mereka. Namun, Huang Fu Jinglei tidak kalah dengan Heiya. Sekarang, harapan terakhir mereka jatuh ke tangan Feng Hao. Babak terakhir adalah antara Feng Hao dan Heiya. Jika Heiya memperoleh kemenangan terakhir, itu akan membuktikan bahwa Heiya berasal dari alam abadi. Maka, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi Lembah Suandao. Mereka bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan orang lain. Kontes pernikahan Lembah Suandao berakhir di tangan seorang imortal. Tidak diragukan lagi ini merupakan ejekan yang besar. Tong Tian tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Meskipun belum ada konfirmasi bahwa gagak hitam berasal dari alam abadi, hal itu sudah mencurigakan. Dalam masalah seperti ini, Sky Ridge tidak akan membiarkan kemungkinan sekecil apapun. Saya mengerti. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tahu apa maksud Sky Ridge. Apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Heiya dan tidak membiarkannya menjadi juara. Heiya berasal dari pegunungan Great Desolate. Evil Immortal Sovereign pernah datang dari tempat itu. Kekuatannya juga sangat mencurigakan. Saat ini, hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Sky Ridge berkata dengan suara rendah, saya yakin Anda juga tidak ingin melihat Huang Fu Wushuang menikah dengan orang lain. Feng Hao terdiam. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada ragu, secara logika, bukankah generasi terkuat dari alam abadi adalah gadis suci? Sama seperti putra suci Lembah Suandao, Huang Fu Jinglei, dia juga seorang keberadaan yang sangat menakutkan di kalangan generasi muda. Tidak, belum tentu demikian. Sky Ridge menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, alasan mengapa Huang Fu Jinglei dan yang lainnya bisa menjadi terpilih adalah karena bakat mereka memang telah melampaui rekan-rekan mereka. Namun yang paling penting, mereka dibina sebagai penerus generasi berikutnya. Itulah sebabnya mereka menjadi penerus generasi berikutnya. Terpilih. Tetapi kenyataannya, dalam kekuatan raksasa, secara alami akan ada beberapa monster tua yang mengawasinya. Ini adalah kasus Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao. Namun, murid-murid yang dibina oleh monster tua ini tidak lebih lemah dari yang disebut putra suci dan gadis suci. Penjelasan Sky Ridge segera membuat Feng Hao tersadar. Jadi begitulah adanya. Dalam hal ini, meskipun Heiya bukanlah putra suci dari alam abadi dan jauh lebih kuat dari Chun Suan, kemungkinan besar dia adalah murid dari salah satu monster tua dari alam abadi. Aku ingat kamu pernah melumpuhkan Chun Suan sebelumnya. Jika aku tidak salah, jika Heiya benar-benar berasal dari alam abadi, aku khawatir dia sudah menjadi putra suci baru dari alam abadi, Sky Ridge mengingatkan. Kalimat ini membuat hati Feng Hao meningkatkan kewaspadaan. Dia ingat bahwa Chun memberitahunya bahwa di alam abadi, ada dua jenis kekuatan warisan yang hanya dapat dimiliki oleh putra suci dan gadis suci dari setiap generasi. Yang satu adalah waktu, dan yang lainnya adalah ruang. Namun, Chun Suan memiliki ruang. Jika Heiya menggantikan posisi Chun Suan sebagai putra suci, maka jelas Heiya juga akan menggantikan Chun Suan dan mendapatkan warisan kekuatan luar angkasa. Ini bukanlah kabar baik bagi Feng Hao. Heiya bukanlah Chun Suan. Begitu keberadaan yang begitu kuat mendapatkan warisan kekuatan luar angkasa, kemungkinan besar itu akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Ini setara dengan mengingatkan Feng Hao untuk waspada terhadap penggunaan kekuatan ruang oleh Heiya. Singkatnya, hanya itu yang ingin saya katakan. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda? Skyridge terdiam beberapa saat, lalu berkata, masalah ini tidak baik jika lembah Suan Dao ikut campur. Jika pada akhirnya, meskipun Anda kalah, maka saya pribadi akan mengambil tindakan. Nada suara Skyridge dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Rupanya, dia juga sedang sakit kepala. Hal ini menyangkut alam abadi. Jika tidak ditangani dengan baik, lembah Suan Dao akan menjadi bahan tertawaan dunia. Iya saya tahu. Feng Hao mengangguk. Saat ini, setengah jam berlalu dengan cepat, tetua lembah Suan Dao sekali lagi muncul di panggung bela diri surga. Skyridge meliriknya dan berkata, Ayo, ini kesempatanmu. Feng Hao diam-diam berbalik dan langsung menuju Heaven Martial Stage. Terbukti, setelah percakapan seperti itu, hatinya menjadi lebih berat. Melihat Heiya, yang perlahan menaiki panggung, hatinya dipenuhi rasa takut. Tetua lembah Suan Dao menatap mereka berdua dan bertanya lagi, putaran terakhir akan segera dimulai. Apakah kalian berdua siap? Feng Hao dan Heiya mengangguk pada saat bersamaan. Entah itu Heiya atau Feng Hao, keduanya sudah bersiap untuk berperang. Kalau begitu, mari kita mulai. Tetua lembah Suan Dao segera mengumumkan dimulainya ronde terakhir secara resmi. 2794 Menghadapi Heiya, hati Feng Hao telah benar-benar tenang. Dia diam-diam menatap Heiya tanpa rasa takut. Lalu bagaimana jika Heiya kuat? Dia benar-benar tidak boleh kalah dari lawannya. Berdengung. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya ilahi sembilan warna yang sangat pekat menari-nari seperti nyala api. Riak energi destruktif yang menakutkan menyebar. Kemurkaan surgawi ia. Pada saat ini, Heiya perlahan mengangkat kepalanya, saat ekspresi aneh muncul di pupil hitamnya. Dia dengan dingin menatap cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao, saat senyum sinis muncul di wajahnya. Feng Hao mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Api ilahi sembilan warna di tangannya segera meletus saat melingkari tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi lebih menakjubkan. Di saat yang sama, Heiya tidak mau dirugikan. Dia mengulurkan tangannya dan mengembunkan bola cahaya ilahi hitam. Setelah pancaran cahaya ilahi hitam muncul, seluruh panggung bela diri surga dipenuhi dengan aura dingin. Karena ini pertandingan terakhir, aku tidak perlu memberitahumu. Kekuatanku adalah kematian. Sama sepertimu, aku juga telah memahami misteri energi kematian. Heiya perlahan berkata dengan suara sedikit serak. Matanya tertuju pada Feng Hao, menyebabkan perasaan sedingin es muncul dari tubuh Feng Hao. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian, menyebabkan dia menggigil meski tidak dingin. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya saat dia merasa heran dalam hati. Energi kematian. Dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu sebelumnya. Namun, dari kelihatannya, kekuatan yang dimiliki Heiya tidak mudah untuk diatasi. Aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Bagaimanapun juga, hanya akan ada satu akhir untukmu, kematian. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba dikirim ke telinga Feng Hao. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat senyum aneh Heiya. Detik berikutnya, tubuh dewa Heiya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dewa hitam dan menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Kata-kata sebelumnya di ucapkan dengan jelas oleh Heiya. Hati Feng Hao juga menjadi lebih berat. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Heiya sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadapnya. Terlebih lagi, pertempuran telah dimulai. Tanpa ada waktu bagi Feng Hao untuk merenung, Feng Hao segera mundur dalam sekejap. Cahaya ilahi sembilan warna yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya seperti api, berubah menjadi layar cahaya menakutkan yang menutup area di depannya. Layar cahaya ini seperti nyala api ilahi. Dalam waktu singkat, panggung bela diri surga dipenuhi dengan suhu yang mencengangkan, disertai dengan suara samar angin dan guntur. Helayan petir kadang-kadang berkedip di dalam api ilahi. Tampaknya ruang ini telah tertutup sepenuhnya. Karena dalam hati Feng Hao, jika Heiya benar-benar dari dunia abadi, kemungkinan besar dia sudah mendapatkan warisan kekuatan tata ruang. Oleh karena itu, sedikit tindakan pencegahan ini diperlukan. Hef, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan ini? Kamu terlalu naif. Suara mengejek Heiya terdengar di udara, menyebabkan hati Feng Hao menjadi lebih serius. Sepertinya kebenarannya seperti yang dia duga. Heiya pasti memiliki kekuatan spasial. Asteris enga asteris. Suara samar terdengar. Tiba-tiba, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemarahan surga di tangannya, yang telah lama dia persiapkan, tiba-tiba berbalik dan mengayun ke belakangnya. Seperti yang diharapkan, ruang di belakang Feng Hao perlahan terdistorsi saat dia bergerak. Sosok dengan aura kematian yang tak ada habisnya merobek udara dan muncul. Namun, sosok itu dihentikan oleh kemarahan surga, tidak mampu melanjutkan ke depan. Dari kelihatannya, tidak peduli apapun, Heiya masih takut dengan murka surga yang dimiliki Feng Hao. Kamu memang memiliki warisan kekuatan spasial. Feng Hao segera mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dia yakin bahwa Heiya dihadapannya pasti ada hubungannya dengan dunia abadi. Namun, wajah Heiya menjadi gelap saat dia dihentikan. Terutama ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Ekspresinya berubah tenang dan dia segera menghentikan serangannya. Feng Hao menyeringai sambil menatap Heiya. Bicaralah, hubungan apa yang kamu miliki dengan dunia abadi. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Itu di luar dugaanku. Heiya sedikit menyipitkan matanya, menunjukkan niat membunuh saat memenuhi udara. Kekuatan kematian di tubuhnya berdenyut, seolah dia siap menyerang kapan saja. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam sambil menatap Heiya. Senyuman muncul dari sudut bibirnya. Pegunungan grid desolate. Jika aku tidak salah, itu seharusnya menjadi tempat persembunyian dunia abadi. Selanjutnya, kamu memiliki kekuatan spasial. Sepertinya posisi cun suan telah digantikan olehmu. Saya merasa bahwa saya harus mengubah cara saya memanggil Anda, orang suci dari dunia abadi. Feng Hao mengucapkan setiap kata. Namun, ekspresi Heiya menjadi semakin serius di setiap kalimat, seolah-olah semuanya seperti dugaan Feng Hao. Kamu memang tahu sedikit, tapi adakah yang akan mempercayaimu? Heiya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang hampir mustahil untuk disembunyikan. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao dan menyeringai jahat. Bahkan jika kamu tahu, tidak ada yang akan mempercayaimu karena kamu tidak punya bukti. Selama aku membunuhmu, semua orang akan tahu bahwa kompetisi pencarian pasangan lembah Suandao pada akhirnya dimenangkan oleh orang suci dari dunia abadi. Betapa ironisnya hal itu. Heiya terus tersenyum. Saat ini, dia sama sekali tidak khawatir perkataannya akan didengar oleh orang lain. Ini karena deat force di sekitarnya mengisolasi segalanya. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Saat ini, aku akan memberimu dua pilihan. Mati, atau ikuti aku kembali ke dunia abadi. Heiya berbicara dengan suara yang dalam, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia secara alami sangat akrab dengan Feng Hao. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika dia bisa mengembalikan Feng Hao yang masih hidup. Jika tidak memungkinkan, maka dia akan membawa mayat. Dia berbeda dari yang lain. Dia mengendalikan kekuatan kematian. Heart of Slater miliknya lebih berat dari yang lain. Dia tidak akan menyerang, atau dia akan mengambil darah saat dia menyerang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertempuran sebelumnya. Dia takut mengungkapkan identitasnya. Namun, karena ini adalah pertarungan terakhir, tidak masalah jika dia terekspos. Selama dia mencapai tujuannya, itu sudah cukup. 2795. Setelah keraguan di hatinya benar-benar hilang, seluruh tubuh Feng Hao menjadi santai. Lawannya adalah seseorang dari alam abadi. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Hei yang meraih kemenangan. Huh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang mampu kamu lakukan? Aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kekuatan sebenarnya. Ketika Hei yang melihat kekeras kepalaan Feng Hao, niat membunuh di dalam hatinya benar-benar meletus. Karena dia tidak dapat mengembalikan Feng Hao yang masih hidup, dia akan membawa mayat. Dia tidak akan peduli dengan pemikiran orang lain di alam abadi. Di hadapannya, yang ada hanyalah ketundukan atau kematian. Tidak akan pernah ada pilihan ketiga. Dengan niat membunuh di dalam hatinya yang sudah bergejolak, Hei yang secara alami tidak akan menahan apapun. Dia langsung menatap Yeqing saat api ilahi hitam di matanya terus berdenyut, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang aneh. Pada awalnya, Feng Hao tidak merasa ada yang salah. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba sadar dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, bola spiritual di dantiannya mulai beredar. Pikirannya tetap jernih. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh sebelumnya, dan ada yang salah dengan mata Hei yang. Seperti yang diharapkan Feng Hao, ruang di sekitarnya langsung hancur seperti cermin begitu dia mundur. Namun, sosok Hei yang telah menghilang dari tempat aslinya, dan langsung muncul di tempat Feng Hao berdiri. Dapat dikatakan bahwa jika Feng Hao tidak sadar lebih awal, dia pasti akan terkena serangan Hei yang. Huh, anggaplah dirimu cepat melarikan diri. Hei ya dengan dingin mendengus. Namun, dia juga heran di dalam hatinya. Fakta bahwa Feng Hao dapat kembali sadar dan bereaksi sedikit di luar dugaannya. Lagipula, dia tidak hanya menggunakan kekuatan spasial sebelumnya. Pada saat ini, Feng Hao perlahan berhenti setelah mundur pada jarak tertentu. Namun, ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan, dan bahkan sedikit keraguan terlihat di matanya. Itu benar, keraguan. Baru saja, Feng Hao sepertinya merasakan fluktuasi energi jenis lain selain jejak fluktuasi energi spasial, hukum waktu. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana Hei ya bisa memiliki hukum waktu? Itu karena riaknya terlalu lemah. Terlebih lagi, itu hanya sekejap, jadi Feng Hao hampir tidak dapat memastikannya. Untuk sesaat, dia bahkan mengira telah melakukan kesalahan. Namun fluktuasi energi semacam itu memang sangat mirip dengan hukum waktu. Dia seharusnya tidak salah merasakan. Pada saat ini, keraguan lain muncul di hati Feng Hao. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil inisiatif menyerang. Apa yang kamu gunakan sebelumnya bukan hanya hukum luar angkasa, tapi juga hukum waktu. Segera, sebuah rencana muncul di benak Feng Hao. Segera setelah itu, dia ingin menyelidiki pihak lain lagi. Cek-cek, kamu juga sudah mengenalinya. Benar, aku memang memiliki hukum waktu. Bagaimana, apakah kamu sangat terkejut? Saat Hei ya mendengar pertanyaan ini, senyuman aneh muncul di wajahnya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Di antara dewa, Chun Suan mewarisi hukum ruang, sementara orang lain mewarisi hukum waktu. Bagaimana Anda bisa mewarisi dua kemampuan? Mendengar pengakuan Hei ya, wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Karena ini berarti sesuatu mungkin telah terjadi pada Chun Suan. Kalau tidak, mustahil bagi Hei ya untuk mendapatkan warisan hukum waktu. Haha, kamu sedang membicarakan Chun Suan. Aku sudah lama mendengar bahwa hubunganmu dengan Chun Suan tidaklah dangkal. Apa? Kamu masih memikirkannya saat ini. Sebaliknya, Hei ya tidak merasa takut. Dia dengan dingin menatap Feng Hao dan mencibir, jika kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Chun Suan, kembalilah ke dewa bersamaku. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata itu, dia tidak menunjukkan reaksi ekstrim apapun. Sebaliknya, dia sangat tenang saat ini. Namun, matanya perlahan dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna yang menakjubkan. Karena kamu tidak mau bicara, maka aku akan memukulmu sampai kamu melakukannya. Suara dingin perlahan keluar dari mulut Feng Hao. Bohong jika Feng Hao mengatakan dia tidak marah. Dari kelihatannya, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Chun Suan. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan warisan hukum waktu. Dia memahami dengan jelas bahwa di alam abadi, kedua kekuatan itu hanya dapat dikendalikan oleh putra suci dan putri suci di setiap generasi. Namun, Chun Suan dilumpuhkan olehnya, jadi tidak aneh jika warisan hukum luar angkasa jatuh ke tangan Heiya. Tapi sekarang, bahkan hukum waktu yang dikendalikan Chun Suan ada di tangannya. Hal ini membuat Feng Hao sangat bingung, tetapi dia tahu bahwa bagaimanapun juga, situasi Chun Suan saat ini sangat buruk. Cek-cek, apakah kamu punya kemampuan? Heiya menyeringai. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergerak lagi. Seluruh tubuhnya bersembunyi di angkasa, dan mustahil menemukan jejaknya. Feng Hao sangat berhati-hati. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya jika dua hukum ruang dan waktu yang sangat menakutkan muncul di tangan orang yang sama. Ini adalah sesuatu yang sangat dia pahami dengan jelas. Karena dia juga sama, dia mengolah hukum waktu dan ruang. Segera, Feng Hao menutup matanya. Dalam sekejap, sosoknya juga bersembunyi di angkasa, benar-benar menghilang dari Heaven Martial Stage. Dalam sekejap, keduanya menghilang dari seluruh Heaven Martial Stage. Situasi ini membuat banyak orang di bawah panggung menjadi sangat bingung. Mengapa keduanya tidak bertengkar? Sebaliknya, mereka seolah-olah sedang bermain petak umpet. Mereka berdua memiliki hukum luar angkasa. Tian Gang perlahan berkata sambil menatap panggung bela diri surgawi. Meskipun tahap bela diri surgawi kosong, aura dan riak energi yang keluar dari tubuh mereka masih menyelimuti tahap bela diri surgawi. Tidak, jika itu hanya hukum luar angkasa, Feng Hao tidak akan berada dalam keadaan pasif seperti itu. Kaisar Le dengan erat mengerutkan alisnya dengan keraguan. Dalam pertukaran sebelumnya, dia jelas tahu bahwa Feng Hao seharusnya bisa membalas, tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak melakukannya. Karena dia juga memiliki hukum waktu. Pada saat ini, tawa samar terdengar dari belakang semua orang. Ketika semua orang berbalik untuk melihat, mereka melihat bahwa itu adalah penjaga surgawi. Apakah tamu, hukum waktu, bagaimana mungkin, Namung Wuji langsung tercengang. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia tidak hanya memiliki hukum ruang, tetapi dia juga memiliki hukum waktu. Kaisar Le bertukar pandang dengan Tian Gang dan yang lainnya. Tak lama setelah itu, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Hukum waktu adalah hukum yang sangat misterius. Tidak banyak orang yang bisa memilikinya. 2796 Hukum waktu. Bahkan di seluruh dunia penglai, tidak banyak orang yang memahami betapa menakutkannya kekuatan misterius ini. Terlebih lagi, jika dikombinasikan dengan perlindungan hukum ruang angkasa, ia memiliki jenis kekuatan yang sangat berbeda. Titik-petik 2, Le Yu sepertinya tidak menyadari bahwa Feng Hao juga memiliki hukum waktu. Tidak. Jika ada orang di dunia penglai yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum waktu, itu tidak lain adalah Feng Hao. Le Huang menggelengkan kepalanya saat ekspresi santai muncul di wajahnya. Feng Hao juga memiliki hukum waktu. Kata-katanya membuat Le Yu dan Tian Gang tercengang. Ini adalah hal yang luar biasa. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang di seluruh dunia penglai yang memiliki hukum waktu. Bahkan jumlahnya bisa dihitung dengan 5 jari. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengajarkan kedalaman hukum waktu kepada puncak Ling Xiao. Le Huang tersenyum sambil menatap Le Yu. Ini semua terjadi belum lama ini. Mungkin kamu baru saja keluar dari pengasingan, jadi kamu tidak mengetahuinya. Le Yu menganggupkan kepalanya. Memang benar, dia baru saja keluar dari pengasingan dan segera bergegas mendekat. Dia memang tidak tahu tentang masalah ini, tapi setelah merenung sejenak, dia berkata, jika itu masalahnya, maka Feng Hao masih memiliki kepercayaan diri. Prasyaratnya adalah Heiya belum memahami kedalaman hukum waktu. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa menandinginya. Tian Gang menggelengkan kepalanya. Dia merasa Le Yu dan yang lainnya terlalu optimis. Jika dia memiliki dua kedalaman, maka dia sudah menjadi eksistensi yang menantang surga. Le Yu terkekeh. Lagi pula, bahkan orang jenius seperti mereka akan merasa sangat sulit untuk memahami bahkan satu dari kedalamannya, apalagi dua. Namun, di Sky Martial Arena, Feng Hao dan Heiya telah menggunakan kekuatan hukum tata ruang secara ekstrim. Feng Hao agak terkejut saat mereka bertarung. Pemahaman Heiya tentang hukum ruang angkasa tidak lebih lemah dari pemahamannya sendiri, hampir sama dengan pemahamannya sendiri. Heiya tinggal selangkah lagi untuk memahami kedalamannya. Dalam kebuntuan ini, jelas bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain hanya dengan hukum luar angkasa. Sesaat kemudian, sosok Heiya berhenti. Dia merasa tidak ada gunanya melanjutkan. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi menakjubkan lainnya tiba-tiba menyebar dari permukaan tubuhnya. Riak terus-menerus dipancarkan dari fluktuasi energi itu. Saat menyebar, dengan cepat memenuhi seluruh Heaven Martial Stage. Namun, seiring dengan munculnya riak energi itu, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia jelas tahu bahwa riak energi ini milik hukum waktu. Kek, familiarkan. Inilah kekuatan musim semi, hukum waktu. Heiya melirik Feng Hao dengan tatapan main-main di matanya, seolah dia sedang mengejeknya. Saat ini, Feng Hao muncul tidak jauh dari Heiya. Dia melirik ke sekeliling. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu memang kekuatan hukum waktu. Tapi di Immortal, hanya saintes saat ini yang bisa mengendalikan waktu. Apa yang terjadi pada spring saat muncul di tubuh Heiya? Wajah Feng Hao menjadi gelap saat mendengar kata-kata Heiya. Tanpa ragu, kata-kata Heiya berhasil membuatnya marah. Dari kelihatannya situasi saat ini, tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan berita tentang musim semi dari mulut Heiya. Saya yakin Anda belum merasakan teror hukum waktu. Mengapa saya tidak membiarkan Anda mengalaminya sekarang? Heiya menyeringai saat matanya dipenuhi cahaya dewa yang ganas. Pada saat berikutnya, hukum waktu di tangannya tiba-tiba meledak, menyapu seluruh panggung bela diri langit. Karena batasannya, orang-orang di luar panggung bela diri langit tidak dapat merasakan riak mengerikan seperti apa yang ada di dalamnya. Hanya Tong Tian yang tidak bisa menahan alisnya. Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi bukan berarti dia tidak bisa merasakannya. Waktu, ruang. Apakah dia masih anggota organisasi abadi? Tong Tian bergumam. Tapi dia juga tidak mengerti kenapa dua kekuatan ekstrim ini muncul di tubuh Heiya pada saat yang bersamaan. Menurut aturan organisasi abadi, orang suci dan orang suci masing-masing mengendalikan ruang dan waktu. Ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan tidak berubah. Tapi kemunculan Heiya kali ini membalikkan pemahaman umum tersebut. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Bahkan jika riak energi yang ditampilkan Heiya memang merupakan hukum waktu, dia masih mengamati untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh hukum waktu pihak lain. Jika itu benar-benar kekuatan yang dia rebut dari musim semi, maka itu jelas akan lebih menakutkan daripada terakhir kali dia melihatnya. Harus diketahui bahwa hukum waktu musim semi secara praktis telah menekan musim semi hingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas. Jika Heiya ini juga sangat menakutkan, maka itu akan sedikit merepotkan. Melihat Feng Hao tidak berniat bergerak, Heiya menyeringai. Riak hukum ruang menyebar ke seluruh Sky Martial Stage. Pada saat itu, Feng Hao, yang berada di panggung bela diri langit, tiba-tiba merasa seolah waktu telah berhenti. Ya, benar, itu masih. Di bawah hukum waktu Heiya, segala sesuatu di panggung bela diri langit, termasuk waktu, telah berhenti. Tubuh Feng Hao tidak bisa bergerak, tetapi berbagai pemikiran terus-menerus terlintas di benaknya. Kekuatan ini memang tak jauh berbeda dengan Spring. Dengan kata lain, hukum waktu Heiya kemungkinan besar telah menguasai kekuatan musim semi. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Feng Hao. Dia dengan dingin menatap Heiya, sementara matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Namun, kali ini berbeda, karena dia sudah mengembangkan niat membunuh terhadap Heiya. Selain itu, dia juga tahu bahwa di antara mereka berdua, hanya satu dari mereka yang akan jatuh, dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup. Lembah Suandao tidak akan ikut campur. Feng Hao juga sudah menduga hal ini. Setelah bertukar pukulan dengan Heiya selama beberapa waktu, dengan penglihatannya yang menantang surga, dia seharusnya bisa melihat identitas dan latar belakang Heiya. Oleh karena itu, terlepas dari hasil pertempuran ini, lembah Suandao tidak akan ikut campur. Heiya melihat Feng Hao saat ini, dan sudut mulutnya tanpa sadar memunculkan ekspresi menghina. Di bawah hukum ruang dan waktu, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penindasannya. Dalam situasi saat ini, Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk membalas. 2797 Suara sedingin S. Heiya memasuki telinga Feng Hao tanpa melewatkan satu katapun. Dari kelihatannya, Heiya benar-benar percaya bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Kamu terlalu naif. Namun, pada saat ini, Feng Hao dengan samar membuka mulutnya dan berbicara. Ekspresi percaya diri terlihat di wajahnya. Heiya terkejut pada awalnya, tapi segera bereaksi. Dia menatap Feng Hao dengan kaget. Ini terlalu sulit dipercaya. Feng Hao sebenarnya bisa bergerak. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari penindasan hukum waktu. Namun, Feng Hao bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Apakah kamu penasaran? Sepertinya kamu kurang memahamiku, atau mungkin Chun Suan tidak memberitahumu. Aku juga tahu hukum waktu. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semacam riak energi aneh juga muncul di permukaan tubuhnya. Itu terus menyebar. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, ia dengan paksa menerobos penindasan yang datang dari Black Crow. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda mengetahui hukum waktu? Pada saat ini, Gagak Hitam berteriak dengan marah. Situasi ini diluar kendalinya, karena informasinya tidak menyebutkan apapun tentang hal ini sama sekali. Jadi, Chun Suan tidak memberitahumu. Feng Hao menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lebih lemah dari Heiya dalam hal hukum waktu. Segera, saat kata-kata ini terdengar, tubuh Feng Hao tiba-tiba meledak. Hukum waktu tak terbatas yang memenuhi ruang di sekitarnya sama sekali tidak berguna melawannya, karena hukum itu sepenuhnya dibatalkan oleh kekuatannya. Ledakan. Suara keras terdengar. Tangan Feng Hao tiba-tiba mengeluarkan api ilahi sembilan warna yang cerah. Kekuatan murka surga yang sangat menakutkan terkondensasi dalam sekejap. Itu berubah menjadi naga besar yang bergegas keluar. Sepertinya ia ingin menghancurkan dunia. Lihat? Sudah kubilang padamu bahwa hukum waktu bukanlah ancaman bagi Feng Hao. Di bawah panggung, Lehuang tersenyum tipis. Mungkin Feng Hao akan lebih takut jika itu adalah kekuatan lain, tapi dia sangat akrab dengan hukum waktu. Terlebih lagi, dia juga memiliki kekuatan ini, jadi tidak mungkin kekuatan itu menjadi ancaman baginya. Saya harap Heiya hanya mengendalikan dua kekuatan ini. Lehu masih menggelengkan kepalanya dengan sikap pesimis. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan dia diliputi rasa takut terhadap Heiya. Ini karena Tian Gang, Huang Fu Jinglei dan generasi lainnya telah dikalahkan oleh Heiya satu demi satu. Menghadapi serangan ganas Feng Hao, Heiya dengan cepat menarik keterkejutannya. Meskipun ada sedikit kesalahan dalam informasinya, itu tidak menjadi masalah baginya. Perlindungan roh iblis. Ekspresi Heiya terlihat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Segera, dia dengan paksa mengumpulkan energi hitam yang tersisa di permukaan tubuhnya menjadi seekor burung gagak yang sangat besar. Gagak yang dipadatkan dari kekuatannya sendiri ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Setelah muncul, ia menjerit. Kemudian, dibawa kendali gagak hitam, ia dengan paksa menyerang Feng Hao. Ledakan. Suara keras mengguncang seluruh tempat. Naga ilahi yang terbentuk dari kekuatan murka surga sepertinya melahap segalanya. Ia benar-benar tidak takut saat bertabrakan dengan burung gagak yang dipanggil oleh Heiya. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran melintas di hati Feng Hao. Dia menutup matanya dan kekuatan murka surga di dantiannya meletus sekali lagi, mengembun menjadi bola energi yang berfluktuasi di tangannya. Ilusi kapak muncul di benaknya sekali lagi. Sesaat kemudian, bola murka surga di tangannya perlahan berubah, akhirnya membentuk-bentuk kapak dewa. Huh, apakah menurutmu trik seperti itu akan berhasil padaku? Heiya dengan dingin mencibir di dalam hatinya. Dia, yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, sama sekali tidak menaruh perhatian pada gerakan Feng Hao ini. Dia murni percaya bahwa ini hanyalah metode yang ditiru Feng Hao. Dia secara alami mengetahui metode seperti itu. Ledakan. Heiya dan naga dewa terus-menerus bentrok di udara, tanpa ada pemenang yang ditentukan untuk sementara waktu. Namun, orang dapat melihat bahwa naga suci yang terbentuk dari kekuatan murka surga, yang merupakan puncak energi penghancur, memiliki efek yang tak terlukiskan pada kekuatan Heiya. Heiya mengangkat kepalanya dan melirik sekilas ke pertarungan antara dua makhluk kolosal di udara. Senyuman muncul dari sudut mulutnya saat energi hitam bergelombang dari tangannya. Kali ini, dia juga menyulap kapak, tapi warnanya hitam. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia dengan jelas memahami bahwa Heiya kemungkinan besar akan dirugikan setelah tindakan ini. Ini karena dia tidak tahu asal-muasal kapak yang dia tiru ini. Perlahan mengangkat tangannya, kapak dewa yang terbentuk dari kekuatan murka surga tiba-tiba jatuh. Di saat yang sama, cahaya kejam muncul di mata Heiya. Dia tidak mau ketinggalan, mengayunkan kapak kegelapan di tangannya pada saat yang bersamaan. Bang! Energi yang muncul dari tabrakan kali ini bahkan lebih megah. Bahkan dua makhluk besar yang bertarung di udara terpengaruh oleh bentrokan keduanya. Sesaat kemudian, seluruh Sky Martial Stage dipenuhi dengan energi sembilan warna dan cahaya ilahi hitam saat mereka bentrok. Dua makhluk kolosal di udara sepertinya terpengaruh oleh energi asal, perlahan menghilang di saat yang sama, menyatu ke dalam kapak dewa. Bentrokan ini jelas sangat penting bagi Feng Hao dan Heiya. Namun, sesaat kemudian, Heiya tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. Dia bisa merasakan bahwa energinya tidak terbatas seperti Feng Hao, dan dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini mungkin? Heiya sedikit tidak percaya. Dia telah meniru langkah Feng Hao, tapi dia sebenarnya tidak mampu mengalahkannya. Ini adalah sesuatu yang Heiya tidak bisa terima. Kita harus tahu bahwa ketika menghadapi Huang Fu Jinglei, bahkan jika Huang Fu Jinglei menggunakan sovereign armament miliknya, hasilnya akan tetap sama. Itu tidak ada bandingannya dengannya. Kamu terlalu naif. Bahkan aku belum memahami sepersepuluh dari kedalaman kapak dewa ini, dan kamu ingin menirunya untuk menghadapiku. Sungguh naif. Feng Hao berbicara dengan nada acu-ta'acu, sebelum memusatkan perhatiannya dan sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Kapak ilahi yang dia kendalikan benar-benar seolah-olah dapat membelah langit dan bumi saat jatuh dengan kejam dari langit. Bahkan dengan energi Heiya yang menghalanginya, itu tidak ada gunanya. 2798 Kapak ilahi sembilan warna jatuh dengan kecepatan yang mencengangkan, menghancurkan semua yang ada di depannya. Ledakan Tiba-tiba, seluruh panggung bela diri surga bergetar hebat, seolah-olah panggung bela diri surga, yang dipenuhi dengan kekuatan formasi, tidak dapat menahan pukulan tersebut. Namun pada akhirnya, formasi yang diperkuat oleh para tetua lembah Suandao menahan serangan Feng Hao. Cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona memenuhi seluruh panggung bela diri surga. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya, tetapi menilai dari riak energinya, tampaknya Feng Hao lebih unggul. Cahaya ilahi sembilan warna, itu adalah kemurkaan surgawi Feng Hao. Secara logika, dia seharusnya masih bisa melakukan perlawanan. Kaisar Yue tidak bisa menahan senyumnya. Itu adalah kabar baik. Saat ini, Tian Gang juga menerima beberapa informasi dari Tan Lang. Ekspresinya berubah serius dan dia berkata, menurut informasi, Heiya ini berasal dari pegunungan Grid Desolate. Begitu Tian Gang selesai berbicara, ekspresi Lehuang dan Le Yu membeku. Pegunungan Grid Desolate adalah tempat terlarang bagi ketiga raja tersebut. Alasannya sederhana, karena Evil Immortal Soverein berasal dari tempat itu. Terlebih lagi, seribu tahun yang lalu, lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao telah mengirim orang untuk mencari. Namun pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup, termasuk keberadaan tingkat penguasa. Hukum waktu, hukum ruang, Mungkinkah dia berasal dari dewa? Mata Lehuang membelalak. Ini terlalu sulit dipercaya. Heiya ini berasal dari dewa. Beraninya dia datang ke lembah Suandao. Saya akhirnya mengerti. Jika tidak ada yang bisa menghentikannya, maka juara kompetisi pencarian pengantin pria ini akan jatuh ke tangannya. Pada saat itu, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dua kekuatan penguasa. Le Yu berkata perlahan, lagi pula, ini terjadi selama pertarungan antara dua raja. Jika hal seperti itu menyebar, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar. Karena ini melibatkan dewa, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Mungkinkah lembah Suandao tidak mengetahuinya? Yunamong Wauuki mengerutkan alisnya. Secara logika, jika gagak hitam itu abadi, maka dia seharusnya bisa merasakannya. Lembah Suandao mengetahuinya, tapi mereka mungkin baru mengetahuinya. Asal usul Heiya ini sangat misterius. Meskipun dia berasal dari alam abadi, saya menggunakan sebagian dari kekuatan saya. Di antara alam abadi, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tian Gang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, semua orang juga ingat bahwa sebelum pertempuran dimulai, Tong Tian pernah mencari Feng Hao sekali. Kemungkinan besar mereka sedang membicarakan masalah ini. Kali ini, Feng Hao pasti akan menang. Kaisar Le menghela nafas. Tidak mungkin dia kalah dalam pertandingan ini, terlepas dari apakah itu karena alasan publik atau pribadi. Dia harusnya menang. Tian Gang tiba-tiba berkata. Dia teringat teknik rahasia mengejutkan yang digunakan Feng Hao saat dia bertarung dengannya. Dengan dukungan teknik rahasia seperti itu, dia akan mampu melawan Heiya. Yang terpenting, meskipun Tian Gang tidak mengenal Feng Hao, dia dapat merasakan bahwa Feng Hao pasti masih memiliki kartu truf di balik lengan bajunya. Dengan kata lain, selain teknik rahasia yang menakjubkan itu, Feng Hao masih memiliki kartu truf di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, Feng Hao bisa dikatakan tidak memiliki rasa takut saat menghadapi Heiya. Pada saat ini, di Heaven Martial Arena, gelombang energi yang mengejutkan perlahan-lahan menjadi tenang. Adapun Feng Hao, dia perlahan muncul di mata orang banyak. Seperti dugaannya, Feng Hao tidak terlalu menderita di ranjang dalam duel ini. Di sisi lain, Heiya berbeda. Dia telah dengan kuat menahan serangan kapak itu, dan jelas bahwa misteri yang terkandung dalam serangan itu telah melampaui ekspektasi Heiya. Pada saat ini, retakan besar muncul di tanah Heaven Martial Arena, seolah-olah retakan itu telah dibelah dengan paksa. Sosok Heiya tidak terlihat, tapi Feng Hao masih memiliki ekspresi serius. Meskipun Heiya terluka, dia jauh dari kemampuan bertarung. Benar saja, setelah beberapa saat, bola cahaya Dewa Hitam perlahan muncul dari celah tersebut. Segera setelah itu, sosok Heiya muncul dari cahaya Dewa Hitam. Tampaknya dia tidak banyak berubah, hanya wajahnya yang jauh lebih pucat. Bagus sekali. Sepertinya kamu telah melebihi ekspektasiku. Kamu benar-benar bisa melukaiku. Heiya tidak dapat menyangkal bahwa dia telah membuang rasa jijiknya sebelumnya. Metode yang ditunjukkan Feng Hao sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, tidak ada yang akan menghentikan kita bertarung hari ini. Kata-kata ini mengisyaratkan bahwa hanya satu orang yang bisa meninggalkan Sky Martial Arena hidup-hidup hari ini. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, Lemba Suan Dao tidak akan berdiam diri dan melihat Heiya pergi. Hei Hei, sepertinya kalian semua tahu identitasku sekarang. Tapi, terus kenapa? Tidak mudah membunuhku. Heiya meraung. Segera setelah itu, sejumlah besar energi hitam keluar dari tubuhnya. Energi hitam samar-samar mengembun menjadi burung gagak dan muncul di belakangnya. Ia memiliki ekspresi yang sama dengannya dan mengaum tanpa henti. Feng Hao mengerutkan alisnya, yang disebut energi kematian di tubuh Heiya memang sangat aneh. Bahkan dia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Pada tahap ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Jika dia ingin menang, dia harus memberikan segalanya. Teknik Pemisahan Surga. Dia secara kasar sudah bisa memahami budidaya Heiya saat ini. Itu memang sangat kuat, tapi dia belum menerobos ke alam berdaulat. Selama dia bukan ahli rilem soverein, Feng Hao tidak takut. Meskipun tingkat kultifasinya tidak setinggi Heiya, Heiya tidak bisa melakukan apapun padanya jika dia menggabungkan berbagai tekniknya. Pada saat ini, Feng Hao sekali lagi mengambil sikap menyerang. Namun, energi di dalam tubuhnya sedang beredar. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatan teknik Pemisahan Surga. Setelah berhasil diaktifkan, peningkatan kekuatan empat kali lipat pasti akan mampu melukai lawannya dengan parah. Saat ini, Heiya jelas tidak ingin dirugikan. Dia juga sepertinya menggunakan semacam kartu truf. Seluruh tubuhnya seperti patung, berdiri diam di sana, memancarkan aura kematian. 2799 Saat ini, kedua belah pihak diselimuti aura pembunuh dan tidak mungkin mereka berhenti. Mengikuti pertumbuhan budidayanya, kendali Feng Hao atas seni membelah surga juga telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Segera, setelah mengaktifkannya beberapa lusin kali, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia tahu keberuntungannya kali ini cukup bagus. Dia telah berhasil mengaktifkan seni Split the Heavens dalam waktu singkat. Tanpa ragu-ragu, seni pemisahan surgawi telah berhasil diaktifkan. Feng Hao maju selangkah dan memadatkan cahaya ilahi sembilan warna yang menakjubkan di tangannya. Lalu, dia dengan kejam menghancurkannya. Seolah-olah Bima Sakti jatuh dari langit berbintang, disertai aura yang sangat menakutkan. Heiya meraung dengan marah. Tak lama kemudian, gagak hitam besar di belakangnya juga menjadi lebih nyata, seolah-olah itu adalah gagak jahat asli yang dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Di bawah kendali pikiran Heiya, burung gagak hitam ilusi di belakangnya segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu benar-benar dengan paksa menyerang Feng Hao. Mengetahui bahwa hukum waktu dan hukum ruang tidak lagi berguna bagi Feng Hao, Heiya segera menyerah untuk mengandalkan kedua kekuatan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak mahir dalam kedua kekuatan itu. Karena dia hanya mewarisinya dalam waktu singkat, dia hanya bisa menggunakannya untuk menakut-nakuti Huang Fu Jinglei dan yang lainnya. Namun, akan sedikit sulit menggunakannya untuk menghadapi Feng Hao. Oleh karena itu, dia memilih kekuatannya sendiri, energi kematian. Sama seperti dewa kematian yang turun dari dunia bawah, sosok ilusi gagak hitam disertai dengan aura yang menakutkan. Energi kematian hitam terus menyebar kemanapun ia melewatinya, dan secara langsung mengubah seluruh wilayah ini menjadi tanah kematian. Energi kematian hitam menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Praktis dalam sekejap, itu telah memenuhi seluruh Sky Martial Stage. Di sisi lain, tubuh Feng Hao, yang awalnya menyerang ke depan, tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia berhenti menyerang ke depan, dan segera mundur dari tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, banyak cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang melonjak keluar dari permukaan tubuhnya, membentuk banyak aliran-aliran udara seperti naga ilahi yang menopang permukaan tubuhnya. Pada saat itu, ketika dia bersentuhan dengan energi kematian, Feng Hao merasa bahwa esensi, aura, roh, dan bahkan energi di dalam tubuhnya sepertinya telah ditelan oleh energi kematian tanpa terlihat. Pelahap ini sangat mengerikan. Praktis dalam sekejap, Feng Hao merasakan bahwa jika dia terus maju, dia akan terluka parah bahkan sebelum dia bisa mencapai Heiya. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap energi kematian hitam yang memenuhi sekeliling. Dia tidak berani meremehkannya. Inilah kekuatan Heiya. Lebih jauh lagi, ia telah memahami misterinya. Sebagai perbandingan, hukum ini bahkan lebih kuat daripada hukum ruang dan waktu yang bisa dia kendalikan. Jika itu yang terjadi, maka akan menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan jika kebuntuan ini terus berlanjut. Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia menemukan bahwa tahap bela diri langit telah sepenuhnya diselimuti oleh energi kematian. Gagak hitam ilusi yang keluar dari punggung Heiya sepertinya adalah penguasa wilayah ini. Ia terus mengepakkan sayapnya, sementara sepasang mata merah tua menatap Feng Hao dengan penuh perhatian. Jelas, ia sedang mencari peluang untuk menyerang. Feng Hao mengerutkan kening saat dia melihat situasi ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Heiya telah menggunakan energi kematiannya untuk membentuk batas seperti domain. Namun, dalam batas ini, dia harus terus-menerus menahan serangan energi kematian. Terlebih lagi, dia harus waspada terhadap serangan Heiya. Domain, jangan mengira hanya kamu yang tahu cara menggunakannya. Segera, sebuah pemikiran melintas di hati Feng Hao, dan dia menyerah pada pemikiran untuk mengaktifkan teknik pemisahan surga. Dia tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya bersamaan sebelum cahaya ilahi sembilan warna muncul dari matanya. Energi di dalam tubuhnya terus beriak dengan kuat, sementara energi sembilan warna yang tertinggal di permukaan tubuhnya terus beriak dengan kuat. Domain api ilahi dari bencana surgawi. Feng Hao tiba-tiba membanting tangannya ke tanah saat dia meraum dengan suara rendah. Karena Heiya telah menggunakan energi kematiannya untuk membentuk batas, Feng Hao secara alami dapat menggunakan pencambukan surgawi untuk membentuk batas lain untuk melawannya. Ketika kultivasi seseorang mencapai levelnya, selain beberapa teknik rahasia, yang disebut metode adalah semua hal yang dapat dipahami setelah menguasainya. Di bawah raungan rendah dan marah Feng Hao, energi tak terbatas dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Dari kedua telapak tangannya langsung mengalir ke tanah. Sesaat kemudian, pemandangan menakjubkan terjadi. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar dari telapak tangan Feng Hao. Saat retakan itu muncul, semua orang yang berada di bawah tahap bela diri surga dengan cepat menyadari bahwa retakan itu sepertinya mengandung semacam hukum. Berdengung. Suara samar terdengar saat energi sembilan warna tak terbatas yang tersisa di permukaan tubuh Feng Hao memasuki celah di tanah, helai demi helai, langsung menyebar ke seluruh Heaven Martial Stage. Saat energi sembilan warna mengalir masuk, Heaven Martial Stage sedikit bergetar, seolah-olah sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi. Udara mulai memanas, dan terdengar suara samar angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya terus bergema. Untayan demi untayan cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona mulai keluar dari tanah. Tak lama setelah itu, ia menerobos tanah dan menyelimuti seluruh Heaven Martial Stage. Dalam sekejap, sepertinya pengaruh negatif yang dibawa oleh energi kematian telah hilang. Sekarang adalah dimulainya pertempuran. Setelah semua yang terjadi tadi malam, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Hei Ya yang acuh-ta'acuh saat dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Huff, apakah ini? Hei Ya melihat segala sesuatu yang muncul di bawah kakinya dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menghadap Feng Hao dari jauh sambil dengan lembut berkata, mati di bawah amukan gagak jahat. Tangisan menyedihkan tiba-tiba bergema di sembilan langit. Di dalam domain kematian, mata siaya tiba-tiba memancarkan niat yang ganas. Dalam sepersekian detik, ia membawa serangan energi yang sangat menakutkan saat ia menyerang. Evil Crow hanyalah seekor burung kecil. Feng Hao menyeringai. Dia tidak ragu-ragu menghadapi Evil Crow yang sedang melonjak. Segera, dia mengangkat kepalanya dan juga mengulurkan tangannya, sebelum mengepalkannya dengan kuat. Raungan naga tiba-tiba menerobos udara saat cahaya ilahi sembilan warna yang keluar dari tanah perlahan mengembun menjadi sosok besar. Namun, itu terlihat persis sama dengan naga legenda yang sebenarnya. 2800. Hei ia tanpa sadar mengerutkan alisnya saat dia melihat naga sejati sembilan warna muncul. Feng Hao belajar terlalu cepat. Ini adalah salinan lengkap dari metodenya, dan kemudian digunakan untuk melawannya. Hei ia tidak bisa menerima hal seperti itu. Bagaimana orang sombong seperti dia bisa mentolerir hal seperti itu terjadi. Menampilkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli. Hei ia dengan dingin mendengus, tapi tidak menghentikan serangannya. Baginya, yang ada hanyalah serangan, dan tidak ada kemunduran. Gagak iblis itu menjerit dengan nada tinggi. Detik berikutnya, itu mirip dengan turunnya dewa kematian raksasa saat ia dengan ganas menyerang Feng Hao. Dari kelihatannya, sepertinya ia ingin dengan paksa merobek Feng Hao menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Energi hitam terus-menerus keluar, dan burung gagak jahat menerkamnya. Tangan Feng Hao bergerak sedikit, dan pada saat berikutnya, naga sejati, yang juga terkondensasi dari kekuatan murka surga, langsung keluar. Gemuruh. Angin dan guntur terus terdengar kemanapun naga sejati sembilan warna itu bergerak. Detik berikutnya, ia bertabrakan dengan gagak iblis, dan keduanya memulai pertarungan paling ganas mereka. Selama periode waktu ini, Ye Qing tidak tinggal diam. Dengan sedikit berpikir, seluruh tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Namun, Heiya sedikit mengangkat kepalanya, seolah dia merasakan sesuatu. Langkah kakinya bergeser perlahan, dan sedikit menyimpang dari tempat aslinya. Uci. Rambut panjang Heiya tiba-tiba berkibar saat kepalan tangan melewati wajahnya. Angin kencang dan kencang menyebabkan ruang di sekitarnya terus bergetar. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Heiya, seolah dia sudah menduganya. Ini tentu saja merupakan serangan seketika Feng Hao. Namun sayang sekali serangannya tidak berhasil mengenai Heiya. Serangan Feng Hao gagal, dan dia segera menarik tangannya dan mundur. Namun, reaksi Heiya juga tidak lemah. Saat tinju itu muncul, kelima jarinya telah berubah menjadi cakar, dan dengan cepat mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Feng Hao. Pertempuran jarak dekat. Saya harap Anda tidak akan menyesali metode pertarungan seperti itu. Gagak hitam mencibir. Dia paling tidak takut dengan pertarungan jarak dekat karena dia sangat yakin bahwa tinjunya adalah senjata paling ampuh. Dalam aspek ini, dia sangat mirip dengan Feng Hao. Keduanya bisa dikatakan orang yang sama. Ketika Feng Hao melihat pergelangan tangannya terjepit, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, saya juga menantikannya. Bang! Suara ledakan terdengar saat Heiya dengan paksa menarik pergelangan tangan Feng Hao dan berputar 360 derajat. Tangannya yang lain juga tidak diam saat dia langsung mengepalkan cakarnya, membawa hembusan angin yang menakutkan saat menerjang ke arah Feng Hao. Sebelum tinju itu tiba, energinya telah menembus ruang di sekitarnya. Reaksi cepat Heiya jelas melebihi ekspektasi Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak panik, dan segera memblokir serangan Heiya. Ketika kedua tinju bertabrakan, riak energi yang sangat menakutkan meletus, terus-menerus mengguncang ruang di sekitarnya. Sama seperti ini, Feng Hao dan Heiya terus terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang kejam ini. Mereka sudah menyerap pada senjata, dan hanya menggunakan tubuh fisik mereka untuk saling bertabrakan. Harus dikatakan bahwa gaya bertarung antara keduanya telah menyebabkan mata semua orang berbinar. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan jarak dekat yang seru. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan yang muncul darinya tidak kalah sedikit pun dengan mereka yang menggunakan senjata dewa. Tingkat tubuh fisik mereka terlalu menakutkan, bukan? Namun Wuji juga menggelengkan kepalanya, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Konfrontasi fisik semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di antara para guru ilahi. Di wilayah mereka, jarang sekali mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Ini karena Divine Master biasanya memiliki senjatanya sendiri atau metode manipulasi energi khusus. Heiya itu juga sangat aneh. Kita harus tahu bahwa tubuh Feng Hao telah mengalami kemarahan kemurkaan surgawi beberapa kali, tapi Heiya masih mampu bertarung sejajar dengan Feng Hao. Sulit membayangkan bagaimana dia berhasil melakukannya. Lakukan, Lei Huang juga menggelengkan kepalanya. Keduanya adalah orang aneh di antara orang aneh, dan mereka tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lei Yu dengan lembut menjelaskan, sebenarnya, persyaratan tubuh fisik seseorang sangat keras ketika maju ke alam berdaulat. Kalian mungkin tidak bisa merasakannya secara normal, tapi aku juga sudah menyerah pada pedang Dao dan mulai fokus pada mengolah tubuh fisikku. Ia itu benar. Saat menghadapi murka surgawi dari alam berdaulat, jika tubuh fisik seseorang tidak cukup kuat, hampir mustahil untuk menahan murka surgawi yang mengerikan. Sejak zaman kuno, entah berapa banyak orang yang telah jatuh ke dalam murka yang mengerikan itu. Murka surgawi. Tian Gang juga menghela nafas, kekuatan tubuh fisik Feng Hao adalah yang paling menakutkan di antara generasi yang sama yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Tapi Heiya jelas sama, tambah Lei Yu. Tidak, Feng Hao pada akhirnya tetap menang. Tian Gang menggelengkan kepalanya, menyangkal kata-kata Lei Yu. Itu benar, sepertinya Heiya dan Feng Hao berimbang, tapi yang paling penting adalah Feng Hao memiliki teknik rahasia unik yang menakutkan. Heiya pasti tidak akan mampu menanggungnya jika dia menggunakannya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia begitu percaya diri, karena dia sendiri yang mengalaminya. Lei Yu mengangkat alisnya. Pendapat tinggi Tian Gang terhadap Feng Hao memang melebihi harapannya. Namun, dia langsung terdiam dan terus mengamati. Di Sky Martial Arena, pertarungan antara Feng Hao dan Heiya telah berlangsung sekitar setengah jam. Selama setengah jam ini, bentrokan keduanya bisa dibilang sangat seru. Dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, sedikit kecerobohan akan menghasilkan serangan seperti badai dari lawan. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar. Sambil berpikir, Feng Hao segera mengaktifkan seni pembelah langit. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan amplifikasi dua kali lipat dari seni pembelah langit untuk melontarkan pukulan. Dia tidak yakin apakah Heiya masih punya kartu truf lainnya. Oleh karena itu, sebelum dia yakin bisa membunuh Heiya dalam satu serangan, Feng Hao tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Saat amplifikasi dua kali lipat dari seni pembelah langit beredar, pukulan Feng Hao langsung menjadi sangat ganas. Heiya tiba-tiba mengangkat kepalanya, keterkejutan terlihat di matanya. Pukulan Feng Hao memberinya perasaan berbeda. Itu menjadi lebih kuat. Terima kasih telah menonton!